Jalan kontestasi politik Parlemen 5 tahunan Kabupaten Sampang, Dewan Pengurus Daerah Partai Manasional Sampang mulai mempersiapkan 27 kader terbaik dari daerah pemilihan masing-masing di Kabupaten Sampang, Madura. Dalam persiapan itu, PAN mengumpulkan seluruh bacalak tersebut untuk memberikan pemahaman dan mekanisme pemenangan yang kini sedang dilakukannya serta termasuk proses administrasi tentang pemilu 2019. Ketua DPD PAN Sampang Mohamad Yanto mengatakan target dua kursi di setiap daerah pemilihan dirinya sangat optimis sebab dirinya meyakini dari sebanyak 27 bacalak tersebut kader terbaik di setiap daerah pemilihan atau setiap kecamatan. Sehingga dikontestasi nanti di pemilu 2019, PAN akan mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan. Pembekalan ini bertujuan untuk membekali calak-calak DPRT Kabupaten Sampang di masing-masing Nabil. Alhamdulillah, pembekalan ini diikuti oleh seluruh calak yang ada di Kabupaten Sampang. Ada berapa calaknya? Ada 27 calak dari 6 Nabil. 6 Nabil. Harapannya bahwa calak ini tadi mengikuti jelasan dari KPU, yaitu tetap sistem pembagian kursi dan dari PAN Waslu, yaitu tugas pokok dan fungsi pengawasan KPU, ya, PAN Waslu, begitu. Sementara untuk diketahui pada pemilu tahun 2014, PAN memiliki 3 kursi, sehingga Ketua DPD PAN pada pemilu 2019 yang akan datang akan menargetkan 6 kursi. Rossi Abdillah, JTV